assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita berjumpa lagi dan kita akan memperbaiki kulkas kerusakannya hanya bergetar saja kompresor ini tidak stat atau tidak hidup hanya bergetar ini kita akan cek kerusakannya apa dan hanya sekedar analisa biasanya ini penyakit di kompresornya macet macet atau salah satu pin pegangan disini ada yang kena ada yang rusak dan lebih bagusnya kita akan cek lebih detail dan ini kulkasnya kulkas freezer ya seperti ini Oke kita akan mulai cek di bagian kapasitornya dulu obeng oke nampaknya masih bagus dan kita akan cek lebih detail oh ternyata ini di heal ini ada kebocoran ternyata bocor nah dan saya yakin hanya ini penyakitnya ya oke akan kita ganti dengan yang baru kita siapkan ini sama ya 32 cuman yang ini dua soket ya eh empat soket ya tapi saya rasa sama karena tidak ada yang sama seperti ini jadi saya ganti seperti yang ini aja oke saya pasang ini saya pasang 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 akan kembali bismillahirrahmanirrahim Oke sepertinya sudah berjalan disini sudah ada tanda-tanda panas berarti dia bekerja dan kita akan tunggu apakah dia sudah dingin kita tunggu kurang lebih 10 atau 20 menit dan ini sudah menunjukkan tanda-tanda pembekuan oke kita akan tunggu untuk mempersingkat video saya akan cedah terlebih dahulu oke kita akan lihat hasilnya dan ini dia sudah beku ya dan ini hanya kapasitornya saja yang rusak oke cukup sekian dulu penjelasan dari saya dan ini hasil service hasilnya sangat bagus setelah ganti kapasitor oke sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke oke